Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua Tentunya di The Lawyer Channel Youtube Reutami dan Benua Oke guys Jelas ya Satu dua hari ini Begitu banyak berita heboh Di luar sana mengenai Kejadian yang terjadi Ya Baru-baru ini yaitu digrebeknya Acara Gathering ingat ya Gathering Gamara Komunitas keluarga gamara Yang mana acara tersebut diselenggarakan Di Bali Di Bali nih loh ya Acara tersebut diselenggarakan di Bali Di kawasan Sunset Route Dan acara tersebut Dibubarkan katanya Dari berita itu katanya dibubarkan Oleh Bapak Pti Begitu Dan akhirnya digoreng nih Diberita ini rame Ya akhirnya sekarang nih lagi Wah gencar-gencarnya lah Semua membahas itu Tapi Pertanyaan gue kepada anda sekalian yang membaca Dan kepada sejumlah orang Yang mungkin menerkaner ke apa itu Keluarga gamara Apa itu komunitas keluarga gamara Mungkin semua masih berpikir nih Aduh apa itu Apa itu Apa itu Kan begitu Menganggap ini Mungkin Apa yang diberitakan oleh Sejumlah media Wah ini bener Seperti ini nih Bahaya nih Mungkin seperti itu ya Gue kembali lagi Disini gue sebagai legal Daripada gamara Gue bukan membela gamara Tetapi gue akan menceritakan Kejadian yang sebenarnya Begitu ya Gue akan menceritakan Kronologi Atau detik-detik Dibubarkannya Acara gamara Kan begitu Oke Jadi pertama-tama Teman-teman Boleh Kita cek Dari segi namanya dulu nih Ya Dari segi nama Nama acara tersebut Berlangsung Namanya adalah Gathering Paham gak Gathering Coba kita sekarang searching Di bahasa inggris lah ya Kita searching di Google Translate Biar teman-teman tuh tau gitu Nanti Editor akan menambahkan Apa itu Gathering Translate ya Gathering Oke Gathering ini adalah Sebuah Pertemuan Pertemuan yang mana Kerap diartikan Pertemuan tersebut Kalau di Indonesia ini Kerap diartikan Berkumpulnya Sekelompok orang Berkumpulnya sekelompok orang Untuk mungkin Membahas sesuatu Atau mungkin Temu kangen Begitu Saling sapa Dan sebagainya Saling kenal Yaitu Namanya Gathering Begitu Jadi Kembali lagi Ini acara bukan training Dan bukan seminar Seperti apa yang disampaikan oleh Salah seorang Yang dikenal dengan Yang dikenal dengan Katanya Namanya Pak Aldison Itu adalah seorang Apa namanya Seorang Kepala Biro Katanya ya Kepala Biro bagian apa Saya lupa gitu ya Yang pasti Dia menyampaikan bahwa Ini adalah training Dan pertemuan Begitu Ini kan Kalau menurut saya Sorry sorry nih Pak Ini menurut saya adalah Sebuah Apa ya Sebuah Upaya menerka nerka Menurut saya ini adalah Hanya menerka nerka Dari Pak Aldison ini Begitu Tapi it's okay Saya akan menjelaskan lebih lanjut Oke Ini acara-acara gathering Nah Yang mana Acara tersebut Saya ingin sekali lagi sampaikan Tidak pernah dibubarkan Banyak orang yang tidak tahu nih Bahwa acara tersebut Tidak pernah dibubarkan Kronologinya begini nih Ini acara sudah berlangsung Dari sekitar Jam Berapa Kemarin Sekitar dari jam 1 lah Nah kejadian itu Datang sekitar jam 3 Sekitar jam 3 Kita sewa ruangan itu Itu dari pihak gamara Melakukan sewa ruangan itu Ya memang sekitar 3 jam 2 sampai 3 jam saja Dan memang itu acara Sudah selesai disitu tuh Jadi itu acara Tidak pernah dibubarkan Saya ingin sampaikan Itu acara tidak pernah dibubarkan Anda boleh Cek langsung Datang langsung Ke Hotel Rainforest Swiss Bell Anda boleh datang kesana Ya Di Kawasan Sunset Route Anda boleh tanya sama orang manajemennya Apakah Ada pembubaran disini Tidak pernah dilakukan Pembubaran Karena memang jam segitu Jamnya selesai acara itu Apakah itu acara training No Saya akan Coba Ini ya Saya akan coba Membahas Apa yang ada Di dalam Di dalam Acara tersebut Begitu Jadi Acara yang dibahas Di dalam Tersebut Materinya ini Ini jelas-jelas ada materi Yang Yang ada Oh tapi sebelumnya Oke Sebentar Saya buka dulu Ini acara Gathering Oke Gathering keluarga gamara Yang berjudul Memberikan edukasi Dan konsultasi Tentang cara trading Yang benar Begitu Oke Itu judulnya ya Memang ya Lalu Materi gathering Apa itu trading Apa itu trading Apa itu trading Oke Fenomena Skema ponji Berkedok robot trading Oke Lalu di bawahnya lagi ada Ciri-ciri broker yang menerapkan skema ponji Ciri-ciri broker abal-abal Cara jitu untuk memerangi robot trading ponji Begitu Itu ada materi Gatheringnya Dimulai dari Apa itu trading Apa itu trading Trading bukan investasi Melainkan transaksi Menurut gue ini adalah sebuah pengetahuan yang baik ya Kalau ngajarin orang seperti itu Trading tidak menjamin keuntungan Trading adalah usaha beresiko tinggi Trading tidak mudah dan harus terus belajar Sebelum trading harus mengerti melakukan analisa fundamental dan teknik Itu ada Ya Di Apa itu trading Lalu di bagian keduanya adalah Fenomena skema ponji Berkedok robot trading Bagiannya adalah penjual robot trading Dan broker harusnya terpisah Begitu Lalu ada robot trading yang benar harus bisa dipakai di broker manapun Loh itu fakta gitu ya Lalu adanya manipulasi Manipulasi grafik menggunakan metamanager Begitu Lalu ada ciri-ciri broker yang menerapkan skema ponji Satu tidak memiliki legalitas Tidak terdaftar sebagai piala yang berjangka komoditi di Pak Pepti Exchanger nya abal-abal Tidak memberikan edukasi Manajemen lot dan manajemen money Cenderung memberikan iming-iming bonus Lalu ada cara jitu Memerangi robot trading ponji Edukasi melalui sosial media Mengajak member-member robot trading ilegal melakukan withdrawal Menjadi whistleblower Dan itu adalah materi terakhirnya Dan narasumbernya itu ada Dwi Sigit Selaku ketua umum komunitas keluarga kamara Lalu ada Jonathan Susanto Joker Bali Lalu ada Harry Kusuma Pakar analisa fundamental Nanti disini ada nih Jadi Pertanyaan gue nih Ini teman-teman bisa membaca dari tadi ya Membaca ya Apakah ada materi di dalam itu yang menyesatkan Begitu Oke jadi Itulah isi daripada Apa yang Menjadi Materi pertemuan Itu yang sebenarnya dibahas Nah di dalam pertemuan tersebut Sama sekali tidak ada Pembahasan sedikit pun Mengenai broker-broker apa saja yang akan dipakai Lalu apa broker-broker apa saja yang akan dipakai Lalu bagaimana cara trading Bagaimana menganalisa car Bagaimana membaca fundamental dan analisa Tidak ada Sama sekali tidak ada disana Disana itu Hanya Karena orang-orang yang datang disana itu adalah rata-rata Katanya adalah orang-orang yang sudah capek dengan dunia trading ini Mereka banyak yang melakukan invest di broker Baik itu broker yang sudah punya izin Bapak Pepti pun pada rugi gitu ya Lalu banyak juga orang yang invest di broker luar juga pada ditipu Sehingga katanya mereka datang ingin di edukasi Punya pengetahuan yang lebih tentang bagaimana trading yang benar begitu Memainkan psikologi trading yang baik dan benar Dan disana itu tidak ada live trade gitu Tidak ada melakukan kegiatan Ayo kita live trading sama-sama Kita buka sama-sama Kita bongkar sama-sama Tidak ada Sama sekali tidak ada Jadi murni itu pembahasan Kalau yang saya, saya ada di acara tersebut dan saya tahu betul Saya melihat bahwa disana Tidak ada hal-hal yang menurut kami menyesatkan Nah memang saya akui Saya akui bahwa kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Gamara tersebut Bisa jadi ada dugaan pelanggaran karena mungkin melakukan pertemuan katanya tanpa izin Tetapi kan kembali lagi kita harus lihat materinya apa Kalau hanya pertemuan saja sih kan tidak masalah Tapi kan kalau pertemuannya membahas tentang sesuatu hal ada penawaran lah kontrak dan sebagainya Sesuai dengan apa yang di Apa namanya diamanatkan oleh undang-undang Undang-undang perdagangan berjangka komoditi Ya menurut saya sih Apa yang dilakukan oleh pihak Gamara Keluarga Gamara di dalam acara tersebut tidak ada penawaran apapun Tidak ada penawaran Arus transfer kemari apa segala macam Seperti yang dibicarakan di sejumlah media Cuman memang ada syarat khusus pada saat melakukan gathering Jadi syarat untuk menjadi peserta itu Memang itu dituangkan di dalam Ini nanti saya akan tayangkan Inilah menjadi syarat gathering Yang nantinya teman-teman bisa menilai Syarat menjadi peserta gathering Memberikan edukasi dan konsultasi tentang cara trading yang benar Tanggal 5 Maret 2022 Rainforest Hotel Sunset Route Satu syaratnya adalah terdaftar sebagai keluarga Gamara Lalu memiliki sosial media Instagram, Facebook, dan Youtube Lalu memiliki deposit minimal seribu di salah satu broker Di antaranya itu ada beberapa broker Seperti Fed Prime PTE, IC Market, Max Rich Group, Pepperstone, Trijaya Pratama Futures, Interpan Pacific Futures Note, peserta wajib menunjukkan akun yang dimaksud di meja registrasi Untuk registrasi silahkan hubungin cipto di nomor sekian-sekian Jadi disini yang bisa kita lihat adalah keluarga Gamara tidak seperti bukan karena acara tersebut Akhirnya orang melakukan deposit Ini kebalik Teman-teman Gamara inginnya adalah orang-orang di luar sana yang sudah trading, yang sudah punya akun datang kemari Intinya kurang lebih seperti itu Itu yang mungkin message atau pesan yang ingin disampaikan oleh Gamara kepada teman-teman Yang mungkin para peserta yang ingin ikut di acara gathering tersebut Dan harus sudah menjadi keluarga Gamara atau menjadi member di dalam komunitas tersebut Nah kalau kita bicara legalitasnya keluarga Gamara itu apa? Legalitas keluarga Gamara itu adalah legalitas komunitas Mereka ada komunitasnya, mereka disahkan oleh Kemenkumham Mereka ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga Yang mana di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jelas tertuang bagaimana mekanisme berjalannya semua kegiatan yang ada di dalam komunitas keluarga Gamara tersebut Dan itu dilaksanakan oleh keluarga Gamara Jadi kalau kita bedah memang saya akui Saya akui saya bedah beberapa broker-broker yang dipakai oleh pihak Gamara Saya sampaikan bahwa ada Fed Prime PTE, ada IC Market, ada Max Rich Group, ada Pepperstone Ada Trijaya Pratama Futures, ada Interpan Pacific Futures Nah kalau dari semua ini ada dua perusahaan di paling bawah itu ya teman-teman bisa lihat Trijaya Pratama Futures dan Interpan Pacific Futures ini adalah dua broker yang telah mengantongi izin PBK dari Pak Peti Bialang Berjangka Community gitu ya Mereka jelas punya izin itu Nah sementara ada empat perusahaan di atas ini adalah broker-broker luar negeri Yang mungkin telah bekerja sama dengan keluarga Gamara atau tidak saya tidak tahu Tapi kalau kita lihat dari empat broker tersebut Ya ada IC Market, lalu ada IC Market, ada Pepperstone Menurut saya IC Market dan Pepperstone ini adalah broker yang cukup baik menurut saya ya Maksudnya broker benar lah begitu ya Broker benar meskipun mereka dianggap ilegal di Indonesia Mereka dianggap suatu, karena mereka tidak memiliki Apa ya, tidak memiliki izin PBK untuk beroperasi di Indonesia Tetapi kalau di Australia mereka ini punya lisensi yang jelas Mereka benar dan mereka ini bisa dikatakan broker-broker yang punya rating yang bagus gitu Dan belum pernah ada sejarah merugikan masyarakat Nah lalu kalau ada Fedprime PTE, Fedprime PTE juga katanya adalah sebuah broker katanya yang dari Singapura Tapi saya karena banyak masukan dari teman-teman, saya sampaikan juga bahwa Fedprime PTE saya tidak rekomendasi kepada teman-teman untuk melakukan Apa namanya Ya melakukan transaksi di Fedprime PTE gitu Kami dan keluarga Gamara sendiri ya dia memang menyediakan itu Tapi tidak juga menjadi rekomendasi khusus gitu untuk orang-orang ayo gabung di Fedprime PTE itu tidak juga seperti itu Dan saya secara pribadi tidak menganjurkan orang-orang untuk bergabung di Fedprime PTE gitu ya Lalu ada Max Rich Group MRG dan kalau teman-teman tahu kan ada keluarga Gamara nih ya Dan ada juga kan Traders Family kan Jadi sebenarnya sama-sama keluarga nih Ada Traders Family ya keluarganya para Traders gitu Ya Traders Family menggunakan Max Rich Group sebagai brokernya Sebagai broker yang mereka pakai lah untuk mereka pasarkan di Traders Family Nah kalau di Gamara dia tidak pasarkan itu Intinya di acara gathering kali ini kewajiban para peserta itu hanya datang tunjukkan kalau mereka itu punya akun gitu Mereka punya akun lalu mereka sudah melakukan deposit terhadap akun-akun mereka senilai 1000 USD Hanya itu gitu ya setahu saya seperti itu begitu Jadi kalau apa namanya ini masing-masing saya kembalikan lagi penilaian tersebut kepada teman-teman gitu Apakah ini mau dianggap positif apakah negatif terserah yang pasti Dari pemamparan keluarga Gamara di dalam presentasi tadi Saya kira saya tidak menemukan ada hal-hal yang merugikan masyarakat ya Justru malah menurut saya apa yang ada di dalam slide presentasi tadi itu Merupakan hal-hal yang mengedukasi sekali begitu Mengedukasi masyarakat dan tidak dan edukasinya bukan edukasi soal Apa namanya Bagaimana pengambilan posisi Tidak ada penghimpunan dana Tidak mempromosikan broker juga Sama sekali tidak ada gitu ya Dari slide itu gitu ya Justru saya lihat bahwa pada saat Joker berbicara itu kebetulan ada rekamannya panjang gitu Ada Joker Bali yang berbicara panjang gitu Justru Joker Bali disitu tuh banyak cuma hanya ngobrol bercanda-bercanda tuh disana itu Dia hanya bicara bahwa banyak orang yang trading ngakunya udah 20 tahun lah sekian tahun tapi gak punya apa-apa Nah itu kata aja Joker itu Nah lalu kata aja banyak orang yang trading lah ngaku-ngakunya trading apa segala macem Nah ujung-ujungnya jualan e-book Wah bikin seminar ini seminar itu Nah itu yang disampaikan oleh Joker Ya Karena kalau orang yang masih jualan e-book lah apalah segala macem Ya itu dia bukan trader yang benar gitu Karena dia cari duit dari jualan e-book Bukan jadi trading Itu maksudnya Joker Dan Joker disitu mengatakan Kalian mau main dimana aja terserah Bahkan dia sebutkan semua broker-broker yang ada di Indonesia Ada rekamannya ada FPS Mau main FPS silahkan Dia bilang mau main dimana aja silahkan Mau main di broker-broker yang Apa yang sudah legal di Indonesia silahkan Kata main Tapi analisa sendiri dan dia sangat disana membantah soal yang robot-robot Bahkan dia sebut itu adalah robot gendam Orang sulap itu kata aja Semua biru-biru-biru katanya Karena tidak ada tuh robot yang seperti itu Semuanya itu hanya mimpi Itu yang disampaikan oleh Joker Bahwa katanya trading itu penuh dengan resiko Hari ini kita bisa untung Besok kita bisa amsyong Besok kita bisa rugi Itu yang disampaikan oleh Joker Jadi kalau menurut saya Ini adalah sebuah Apa ya kalau menurut saya Ini adalah sebuah hal yang positif sebenarnya Yang bisa kita ambil Ini adalah hikmah yang bisa kita ambil bersama Mungkin secara Apa Untuk saya pribadi Sebagai seorang lawyer Dan untuk keluarga Gamara itu sendiri Begitu Nah positifnya seperti apa Begini Artinya Jika Jika hari ini Bapak Peti Yaitu pembubaran acara tersebut Artinya ini sudah ada kemajuan yang sangat pesat sekali Terhadap Institusi Bapak Peti Bapak Peti itu sendiri Karena Kita bisa lihat Begitu ada tindakan tegas Yang mereka lakukan Kami juga sangat apresiasi sekali ya Karena mereka bisa melakukan itu Bahkan nampaknya sangat luar biasa sekali lah Timnya Dari Bapak Peti yang datang Dia juga sangat manusiawi Sangat berbicara Sangat lembut Dengan Para teman-teman yang ada di Gamara Saya juga melihat itu Saya tahu mereka menanyakannya Dengan hal-hal yang logik Yang logik juga Yang bisa masuk di dalam Pikiran semua orang Begitu Bahkan Apa namanya Bahkan saya Begitu melihat Apa Bapak Peti Begitu datang Saya kira Ini adalah Momen yang tepat Untuk kita semua Mengedukasi masyarakat Bahwa Jika Gamara saja Yang belum sampai 100 orang membernya Bisa Dilakukan tindakan yang Sangat tegas seperti ini Bagaimana dengan Perusahaan-perusahaan Robot-robot yang lain Begitu Yang sudah jelas-jelas Dinyatakan ilegal Berulang-ulang Di posting Di media Begitu ya Harusnya sudah ada tindakan Yang tegas banget dong Begitu ya Harusnya sudah ada tindakan Yang benar-benar Luar biasa Begitu Dari Pihak Apa namanya Dari pihak Pemerintah Dari pihak regulator Harusnya sudah ada tindakan Yang tegas terhadap Robot-robot ilegal Yang sudah jelas-jelas Merugikan banyak orang Bahkan sudah ada laporan polisinya Bahkan sudah ada laporan polisinya Jelas Begitu Nah sehingga Kita Saya ingin sampaikan ini Jujur dari hati saya yang paling dalam Bahwa ini adalah Hal yang patut Untuk kita apresiasi Bahkan keluarga Gamara juga Juga menyampaikan Bahwa mereka Mengakui bahwa Kalau memang Dianggap acara kami ini Ingat ya Jangan dipelintir nih Ini bahasanya Kalau memang Dianggap acara kami ini Adalah acara Yang ilegal Karena materinya Menyesatkan orang Maka mereka Mengaku Itu adalah Kesalahan Itu adalah Kelalaian Itu disampaikan oleh Biar keluarga Gamara Terhadap saya Begitu Tapi kembali lagi Ada syaratnya Kalau dianggap Apa yang mereka lakukan Menyesatkan orang Apa yang mereka Sampaikan disana Adalah materi Yang benar-benar adalah Materi Mengupas tentang Perdagangan berjangka komoditi Tentang analisa Dan sebagainya Yang Menurut saya Hal-hal prinsip Di dalam Perdagangan berjangka komoditi Nah Kalau hal-hal itu Siapapun Kalau melakukan itu Pasti Akan dibubarkan Karena itu adalah Kegiatan yang Memerlukan izin Begitu Tetapi Kalau menurut saya Kita hanya ngobrol-ngobrol Eh trading itu begini Eh ini broker nih Menurut saya gak bagus Ini gak bagus Itu kayaknya Biasa aja gitu Saya juga tiap hari Di youtube saya Saya membahas itu kok Saya di youtube saya itu Saya memberikan Edukasi kepada orang-orang Bahwa Wah robot-robot ini Banyak yang robot-robot Gendam lah Apalah segala macem Apakah saya juga harus Memerlukan izin Banyak itu para Influencer-influencer Di youtube Juga pada menjelaskan Hal yang serupa Apakah mereka juga Memerlukan izin Untuk membahas itu Kayak begitu Nah tapi gak apa-apa Ini Akan menjadi sebuah Pembelajaran besar Bagi kita Ini akan menjadi Apa namanya Pembelajaran yang Luar biasa Saya berterima kasih Sekali kepada Para Apa ya Para aparat Ya Para penegak hukum Para regulator Terutama khususnya Bapak Pepti Yang datang Bela-belain Dari Jakarta Ke Bali Hanya untuk Urusan keluarga Gamara Saya berterima kasih Sekali Mohon bimbingannya Kepada teman-teman Keluarga Gamara Kalau memang Seandainya keluarga Gamara ini perlu Dibimbing Silahkan dibimbing Saya sebagai legal Saya sebagai legal Daripada keluarga Gamara Juga Saya rasa Keluarga Gamara Masih banyak hal-hal Yang perlu Dilakukan Bimbingan Dari pihak Para regulator Begitu ya Ya paling Begitulah ya Mungkin teman-teman Bisa menilai sendirilah Dengan apa yang saya Jelaskan Begitu Yang pasti Ini bakal seru Membuka mata Membuka telinga Kita Membuka fikiran Kita Membuka hati Kita Untuk sama-sama Melihat Begitu Mana yang hitam Mana yang putih Mana yang hijau Mana yang biru Mana yang merah Kita akan melihat Semua nantinya Begitu Saya cuma Mau sampaikan Begini Teman-teman Jangan sampai Berubah fokus Teman-teman Jangan sampai Berubah fokus Dengan tujuan Yang sesungguhnya Begitu Termasuk Dengan Gamara juga Kalau ada orang Yang merasa dirugikan Oleh Gamara Laporkan polisi Oke Saya dukung Datang ke saya Saya yang akan temanin Anda Untuk laporkan Gamara Kalau merasa dirugikan Termasuk juga Apa Yang dialami oleh teman-teman Para investor Para Apa ya namanya ya Pengguna robot trading Yang saat ini Sudah dinyatakan ilegal Begitu banyak tuh Ya Yang sudah jelas-jelas Aduh Sudah jelas-jelas lah Bahkan LP nya sudah banyak lah Nah sekarang Anda Kalau merasa dirugikan Oleh perusahaan investasi Sejenis robot trading Apalah itu bentuknya Anda datang ke saya Laporkan Kita laporkan sama-sama Kalau gak marah pun Anda datang ke saya Saya laporkan Saya yang laporkan Ingat itu Ya teman-teman Ini benar-benar Edukasi Yang Baik Kejadian ini Justru sama-sama Mencerdaskan kita semua Sekali lagi Saya ingin Sampaikan Bahwa Tidak ada yang Penting dan Prinsip Di dalam acara Komunitas keluarga Gamara Disinilah Diuji integritas Daripada Para regulator Disinilah kita Sama-sama bisa melihat Begitu ya Betapa Luar biasanya Bapak Pepti ya Yang Secepat itu Mendapatkan informasi Tentang Gamara Dan bisa langsung Melakukan tindakan Dan mudah-mudahan Informasi yang sudah Jelas-jelas Beredar Yang sangat merugikan Masyarakat Seperti robot trading Ilegal yang sudah Jelas-jelas lah Merugikan lah Yang robot yang gak ada Yang jelas-jelas Nipu Begitu ya Bisa juga untuk Segera dilakukan Penindakan yang Setegas-tegasnya Begitu Yang setegas-tegasnya Dan Benar-benar Sampai tuntas Begitu Udah Itu aja paling Yang bisa gue sampaikan Semoga apa yang Gue sampaikan ini Membuka pikiran kita Membuka mata kita Nantinya Gue akan Menjelaskan juga Ada beberapa Laporan juga Yang masuk ke gue Orang-orang yang Telah mengalami Kerugian Yang jelas sekali Sudah mengalami kerugian Terhadap broker-broker Yang justru Katanya Memiliki Ijin dari Seperti apa Nanti saya akan Jelaskan Saya akan Paparkan Bahwa ada Sebagian orang Yang datang ke saya Yang katanya Mengalami kerugian Dengan Menggunakan Beberapa broker-broker Di Indonesia Broker-broker Indonesia Broker-broker lokal Begitu Yang mana Katanya mereka Melakukan deposit Tapi yang melakukan Pengambilan posisi Bukanlah mereka Tetapi adalah Para marketing Yang katanya Sudah disiapkan Bahkan mereka itu Diarahkan Bahkan ada yang Diancam Dan katanya mereka Sudah sempat datang Ke Bapak Peti Tetapi Bapak Peti Menyarankan Untuk mereka Segera menyelesaikan Kejadian tersebut Secara kekeluargaan Bersama dengan broker Dan akhirnya Broker tersebut Hanya bersedia Dari kerugian 1,9 miliar Hanya bersedia Mengganti uang 10 juta Katanya seperti itu Nah bukti-buktinya Sebenarnya sudah ada Di tangan saya Teman-teman Bukti-buktinya Sudah ada di tangan saya Nanti saya akan Coba mengundang Orang tersebut Saya akan coba Mengundang orang tersebut Dan kita akan Mewancara agar Hal tersebut Bisa mencerdaskan Begitu banyak orang Di luaran sana Begitu ya teman-teman Itu aja yang bisa Gue sampaikan Jangan lupa untuk Di subscribe Di like Dan di komen Dan jangan lupa juga Untuk di share Agar kita dapat Berbagi informasi Untuk Indonesia Yang jauh lebih baik Salam dari saya Pablo Benua Ciao Ciao Ciao